Guna mengembangkan sektor pertanian dan pangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan kerjasama dengan Balai Pertanian dan Pangan Lampung. Setelah penandatangan kerjasama, nantinya Pemkap Bangka Barat bakal mengirimkan petani milenial untuk belajar di BPP Lampung. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan penandatangan kerjasama dengan Balai Pertanian dan Pangan atau BPP Lampung pada selasa 12 April 2022 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sektor pertanian dan pangan di Kabupaten Bangka Barat. Nantinya, Pemkap Bangka Barat bakal mengirim sejumlah petani milenial yang ada di Bangka Barat untuk belajar seputar teknologi pertanian yang diterapkan oleh BPP Lampung dalam mengembangkan sektor pertanian dan pangan. Diketahui untuk saat ini, BPP Lampung sedang fokus penerapan inovasi teknologi peningkatan IP dan pendampingan kawasan tanaman pangan untuk komoditas strategis nasional seperti padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong, cabai, bawang merah, dan kakao. Kerjasama antara Kabupaten Lampung dan Bangka Barat. Untuk itu, kami menyampaikan apresi dan ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Bapak Yasin Limpo atas bantuan yang selama ini untuk keseratani komando strategi pertanian, baik penyuluh pertanian, kemudian bantuan fasilitas agel karserum untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai konserat pertanian. Harapan kami, program yang baik ini terus ditingkatkan Pak. Mudah-mudahan kami dapat mengujurkan Bangka Barat maju sejahtera bermartabat bersama program-program pusat yang begitu bagus. Sekali lagi, untuk Balai Penyuluh Lampung, kami ucapkan terima kasih. Untuk pengiriman petani milenial Bangka Barat ke BPP Lampung masih menunggu proses kajian oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat karena masih proses penghitungan kesesuaian anggaran daerah. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Ramadhani Ainyus melaporkan.